Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan partainya bakal menempatkan Ketua DPP-PDIP Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029. Dikatakan Hasto, dipilihnya Puan sebagai Ketua DPR RI selanjutnya sudah sesuai dengan UUMD 3 yang ada saat ini. Selain itu, ditunjuknya Puan juga sesuai dengan arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal tersebut ditegaskan Hasto usai ditanya soal revisi undang-undang tentang perubahan keempat atas UU nomor 17 tahun 2014. Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UUMD 3 yang masuk daftar program legislasi nasional prioritas tahun 2024. Dengan demikian, Hasto menekankan supaya ketentuan pasal pemilihan Ketua DPR tetap merujuk UU yang masih berlaku. UU tersebut mengatur bahwa parpol pemenang pemilihan legislatiflah yang berhak menduduki kursi Ketua DPR RI di mana PDIP kini menjadi parpol pemenang pemilu 2024. Hasto pun menyinggung soal kepemimpinan Puan yang dinilai sudah lengkap sebab Puan pernah menduduki jabatan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Menurut Hasto, lengkapnya kepemimpinan Puan juga karena pengkaderan yang dilakukan PDIP selama ini. Di sisi lain, revisi UUMD 3 masuk prolegnas prioritas tahun 2024. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen DPR Indra Iskandar yang mengirimkan SK daftar prolegnas prioritas. Meski demikian, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Baydowi, menegaskan pihaknya belum membahas revisi UUMD 3. Namun masuknya revisi UUMD 3 dalam prolegnas prioritas itu bisa diubah sewaktu-waktu. Terima kasih telah menonton!